Ganjar Pranowo minta perbaikan Stadion Jatidiri Semarang dimaksimalkan karena masih belum seperti yang diharapkan. Selain itu, penanganan sampah dan pengelolaan parkir juga masih perlu pembenahan. Serakan sampah-sampah sudah tampak mulai terlihat dari depan gerbang timur kawasan Gor Jatidiri. Hal serupa semakin tampak saat Ganjar memasuki area sekitar stadion. Sampah berupa plastik, botol plastik, hingga kardus sisa makanan berserakan di setiap sudut. Melihat kondisi pasca pertandingan yang banyak sampah itu, Ganjar meminta agar manajemen Gor Jatidiri mengevaluasi. Ia juga berharap pihak pengguna termasuk para supporter agar ikut menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Sebab untuk membersihkan area stadion Jatidiri dari sampah cukup memakan waktu lama. Selain mengecek komplain warga mengenai parkir dan kebersihan, Ganjar juga mengecek perkembangan perbaikan beberapa pekerjaan yang awalnya dinilai kurang maksimal. Namun, Ganjar melihat perbaikan kali ini juga tidak memuaskan. Banyak pekerjaan yang kurang bagus. Selain terdapat pohon yang batangnya dicor, ketika dicek ulang ternyata pohon lama itu justru ditebang dan diganti pohon baru. Berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.